Intro Langsung dari studio 99 All TV bersama saya Syaratasya dalam All News 25 November 2013 Berita pertama, Kaki Lima Night Market adalah salah satu terobosan terbaru dari Pemcroft DKI Jakarta yang diadakan setiap hari Sabtu malam di daerah sekitar Monas, berikut liputannya Pemirsa, sekarang saya berada di Kaki Lima Night Market yang berkuasir sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan Malam minggu di Jakarta biasanya identik dengan mal ataupun persat perbelanjaan Namun Pemcroft DKI menawarkan alternatif hiburan yang murah dan terjangkau bagi semua kalangan Ingin tahu seperti apa keramaian di dalam? Yuk ikuti saya Selama ini sih acara Kaki Lima Night Market sangat baik dan sangat bagus Para pedagang juga sangat diringankan, sangat dibantu oleh pemerintah yang sekarang ini Pedagang yang baru maupun yang lama difasilitasi harapan kita-kita semua yang saya rasa sama sih sama pedagang-pedagangnya Tetap diadakan acara-acara seperti ini, diperluas lagi, mungkin lebih meriah lagi Gimana bang, pendapatan tentang acara Kaki Lima Night Market ini? Bagus banget, kita juga keperiburan Mungkin untuk selanjutnya, ya setiap malam minggu lah Sekian laporan dari saya, Miksang Ramadhan dan Siti Sarancasya melaporkan dari Jakarta Ya itu tadi liputan mengenai Kaki Lima Night Market, kita balik ke berita selanjutnya Program sterilisasi jalur Transjakarta yang sudah diterapkan sejak November 2013 Ternyata masih belum efektif Pemirsa, saat ini saya tengah berada di halte busway kawasan Grogol Sterilisasi jalur Transjakarta sudah diberlakukan sejak November lalu Peraturan yang diberlakukan bagi penerobos jalur adalah Denda sebesar 500 ribu bagi pengendara motor Dan denda 1 juta rupiah bagi kendaraan mobil Namun, apakah sterilisasi yang diberlakukan sudah memberikan dampak efektif bagi pengguna Transjakarta Dan apakah memberikan dampak bagi para pengguna jalan? Penerapan sterilisasi jalur Transjakarta sudah disosialisasikan bagi pengguna kendaraan Namun, nampaknya kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif Dapat dilihat masih banyak sekali kendaraan yang menerobos jalur Transjakarta tersebut Sehingga tidak dapat membuangkan hal positif bagi para penggunaan Dan justru menyebabkan kemaskannya jalur Transjakarta itu sendiri Kalau buat pengguna buswaynya sendiri sih efektif ya menurut saya Soalnya jadi gak macet Kan jadi khusus buat busway aja Jadi kan jalur buat kita naik busway gak terhambat Jadi gak semrawut aja kan kadang metromini apa-apa juga ikut naik Jadi kalau misalkan buat pengguna buswaynya sih menguntungkan ya Kalau sekarang belum deh Soalnya masih banyak yang pakai apa yang lewatin jalur busway Ternyata menurut pengguna busway Kebijakan sterilisasi belum dapat berjalan secara efektif Karena masih banyak pengguna jalan yang merobos jalur busway tersebut Dan diharapkan untuk kedepannya Bahwa kebijakan sterilisasi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi semua pihak Sekian dari saya Duita Mahaputri Sarah Tasya melaporkan dari Jakarta Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini Terima kasih telah menonton! Aksi pelajar yang meresahkan masyarakat kembali terjadi Berikut laporannya Tindakan siswa SMA Negeri 46 Jakarta yang nekat membajak sebuah bus Menimbulkan pendapat silang di kalangan masyarakat Hal ini diawali ketika sebanyak 36 siswa SMA Negeri 46 Jakarta Nekat membajak sebuah bus Kopaja 615 jurusan Lebak Bulus Tanah Abang Polisi yang melihat kejadian ini pun langsung menggiring mereka ke Polsek Bayoran Baru Jakarta Selatan Sebanyak 36 siswa SMA Negeri 46 Jakarta dipindahkan ke sekolah lain Karena diduga membajak sebuah bus Dalam perjalanan tersebut Bus yang ditumpangi sepuluhan pelajar tersebut Bertemu dengan seorang petugas kepolisian Yang tengah berpatroli dengan sepeda motor Polisi tersebut kemudian memberikan tanda kepada si sopir Dan memintanya untuk mengikuti motor yang dikendarai polisi tersebut Kepala Sekolah SMA Negeri 46 Jakarta Satirisatar Mengungkapkan alasannya memindahkan para siswa tersebut Aturan sekolah di SMA Negeri 46 Merencanakan Apakah dia baru merencanakan Apakah sudah tawuran Apakah minuman kelas Apakah membawa senjata tajam Bullying Itu langsung kita kembalikan orang tua Ketika mereka masuk di SMA Negeri 46 Dengan membuat surat pernyataan di atas sejel Siswa kami itu sejumlah 40 pada waktu itu Yang 4 orang sudah di DO Yang 36 aktif SMA Negeri 46 Itu kita pulangkan waktu itu jam 10.30 Nah saya sebagai pimpinan sekolah Terlepas dia membajak atau tidak Saya berdasarkan aturan Tata tertib itu sudah melanggar Sehingga kita kembalikan Mereka sejumlah 36 siswa Kita berikan solusi Untuk memecah mata rantai Mereka itu dimasukkan ke sekolah-sekolah negeri Jadi atas kesepakatan MKKS DKI Khususnya MKKS Selatan Dipecah menjadi beberapa Sekolah Kalau menurut saya sih Ya agak keterlaluan Tapi kalau misalkan Mereka semua itu dikasih fasilitas Kayak Dicarikan sekolah yang baru Yang lebih layak Ya menurut saya sih itu gak apa-apa Tapi kalau misalkan sampai Mereka-mereka itu gak sampai sekolah Atau nganggung sekolah Ya itu kan namanya Memperlambat cita-cita mereka gitu kan Para akhirnya siswa tersebut pun Dipulangkan kembali kepada orang tuanya Dan dipindahkan ke beberapa sekolah yang berbeda Pihak sekolah dan orang tua pun sepakat Untuk tidak membawa masalah ini Kerana hukum Semoga saja dengan adanya kejadian ini Membuat jerah para siswa lain Agar kejadian serupa Tidak terulang kembali Hadis Tilenggogeni Siti Saratasia Melaporkan dari Jakarta Pemirsa Liputan Kuliner berikut ini Akan menutup perjumpaan kita di All News hari ini Terima kasih atas perhatiannya Saya Siti Saratasia Sampai jumpa Halo Pemirsa All TV Saya saat ini berada di Join Copy Yang berlokasi di Jalan Bilangan Bulungan Jakarta Selatan Pemirsa Dengar-dengar nih Di Join Copy ini Merupakan kedai kopi Yang mempunyai rasa cafe Kak Rasa berkualitas cafe Dengan harga Kaki lima Yuk langsung aja kita cek yuk Eh Pemirsa Ya Pemirsa langsung aja yuk Kita memesan Salah satu Menu Kopi 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 yang berada di Join Copy Yuk Selamat pagi mas Nah dengan mas siapa nih Mas Elion ya Mas Elion aku mau Mas Sendong Apa aja sih menu Apa kopi yang disediain di Join Copy itu sendiri Ada apa aja tuh mas Arabica Arabica Mas tau Arabica itu dari mana sih mas Arabica ini Kopi Nusantara Oh gitu ya Iya Maksudnya Kopi Nusantara berarti dari berbagai daerah Iya bener Oh dari mana aja tuh mas Ada dari untuk Sumatera Aceh Ada dari Sumatera Utara juga Mandayeling Dari Toraja Dari Flores Papua Banyak sih mas Wow banyak banget ya Pemirsa ya Yaudah yuk Kita Aku mau dong pesen Arabica Aceh Gayo ya mas ya Iya Oke deh Satu ya mas ya Iya Oke Akhirnya Jadi juga Pemirsa Kopi Kopi apa mas namanya tadi Arabica Aceh Gayo Arabica Aceh Gayo Pemirsa Ini kopi Arabica Gayo Aceh tuh ya Masanya Itu antara perpaguan Asam Kedas Sama rempah-rempahnya Itu berasa banget Baru kali ini nih Saya nyobain kopi yang seperti ini ya Unik Dan nikmat banget Buat apalagi Buat pecinta kopi ya Ini Asli dari Kopi Indonesia Pemirsa Yang merupakan ciri khasnya dari join kopi Kedai kopi itu sendiri Kedai kopi ini sendiri ya Pemirsa ya Saya suka Kopi join Karena kopi join itu Raksikan dari sini Jadi cuma ada disini Sesuai tempatnya join kopi Di kedai-kedai kopi lain Tidak ada Disini harganya juga terjangkau ya Dibandingkan kedai-kedai kopi yang lain Dan rasanya juga gak kalah Sama kedai kopi yang lain Suasananya asik Untuk diajak Untuk teman-teman Ngobrol ya Untuk malam Karena disini temanya kan Outdoor Dan 24 jam Jadi bisa kongko-kongko Kalau weekend Bareng teman-teman Ya Pemirsa saat ini Saya sudah bersama Dengan salah satu owner Join kopi Kita sedikit berbincang-bincang ya Pasal lagi ya Oke dengan Mas siapa nih? Dengan Ivan Oh Mas siapa Mas siapa nih? Yang apa sih berdiri join kopi ini? Join kopi berdiri itu Tanggal 31 Desember 2012 Itu awalnya Kita buka Tapi kita planning-innya Sekitar 2 bulan Sebelum itu Siapa aja sih Sendirinya Sendirinya Saya Ivan Hargo sama Rian Mas Tapi buat Apa sih kan namanya Join kopi Kopi ya Kopi Kopi ya Join kopi Itu pun apa sih Dari apa sih Dikasin nama join kopi Join Join itu punya makna Yang lumayan luas Saya join itu Menggabungkan Dari kata menggabungkan Berbagai macam jenis Berbagai macam jenis Pertama awalnya komunitas Terus kita akhirnya Menggabungkan Komunitas apa aja sih Dikasin Bila tahu Yang suka Maksudnya Yang suka Nomor Disini ada Atlet Atlet basket Atlet Koli Seniman Musik Lukis Jadi dari berbagai Bidai macam Keahlian ya Maksudnya Bidangnya sendiri-sendiri ya Mas Tadi kan aku sedikit Ngeliatin Kayak Anda tulisan Pancasila ya Maksudnya Maksudnya Jaring ya Aku dinemuin Di pendek kopi Gitu kan ya Maksudnya tulisan Pancasila Apa sih Cinta banget Sama ilmu Bukan Kalau cinta Iya cinta Tapi Intinya sih Pancasila itu Banyak Banyak Orang Indonesia Sendiri itu Lupa Kalau kita tanya Apa sebenarnya Dasar negara kita ini Pancasila itu Ya Gak boleh dilupain Banyak anak-anak SD Anak-anak SP Kalau kita tanya Pancasila bisa Tahu Ya kan Mas Ivan Terima kasih ya Dan obrolannya Terus Sukses terus Buat Buat Oke Ya pemirsa Itu tadi Obrolan kita Tentang Kopi Dari salah satu Owner Join Kopi Yang ternyata Masih banyak Berbacam-bacam Kopi dari daerah Yang belum Masyarakat Indonesia Ketawi Nah untuk pemirsa Yang suka sekali Dengan kopi Wajib nyobain Join Kopi Yang berada Di Jalan Bilangan Bulungan Jakarta Saya Tia Fauzia Dan Syarata Syama Berkandari Jakarta Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah